Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja saya jawab bahwa saya seorang yang sakit Ya bisa jadi itu dikarenakan dosa-dosa yang ia perbuat Masalahnya banyak contohnya ya Yang paling jelas contohnya apa HIV Itu jelas dikarenakan dia itu menjalani hubungan yang tidak sah atau berzinah Alhamdulillahimin dan lain sebagainya Tapi belum tentu sebuah penyakit itu disebabkan karena dosa yang ia perbuat Sebagaimana sakit yang diderita oleh para ulama Banyak kan ulama-ulama yang wafat dikarenakan sakit Banyak sekali Artinya saya simpulkan bisa jadi penyakit itu dikarenakan dosa yang ia perbuat Bisa jadi atau belum tentu pula penyakit itu dikarenakan disebabkan dia itu melakukan sebuah dosa Bisa jadi itu murni ujian Bisa jadi itu murni apa namanya itu yang disebabkan karena penyakit Jadi sebagai seorang yang beriman Ya jangan-jangan kecil hati ketika kita itu dikasih penyakit Ya Allah kenapa sih saya sudah sholat lima waktu dengan tepat Saya sudah ngaji selalu Saya sudah berusaha taat Tapi kenapa masih diberi penyakit Jangan mengeluh Karena dalam Al-Quran sendiri Dikatakan Apakah orang-orang itu akan mengatakan Saya telah beriman Padahal dia itu belum diuji Antinya ngomong merasa iman Ketika belum diuji itu belum sempurna Jangan heran Semakin tinggi keimanan seorang Itu akan tinggi pula ujian maupun cobaan yang dia terima Cuma Kita ketika menghadapi musibah tersebut Menghadapi sakit tersebut Ya hadapilah sebagaimana Se-yogianya orang mu'min itu menghadapi Ketika menghadapi musibah Ketika menghadapi penyakit Maka hendaknya sabar Tabah Tidak mengeluh Ketika sabar dan tabah Sakit satu haripun Ketika dihadapi dengan sabar dan tabah Itu akan menghapus dosanya Selama satu tahun Apalagi sakit-sakit Yang mahal Jantung koroner Liver Dan lain sebagainya Terus Jawaban ini didasarkan daripada apa Hadis-hadis Rasulullah banyak Sebagaimana Sayyidah Aisyah pun Pernah mengatakan Ketika seorang itu mempunyai dosa Dan tidak ada amal soleh Atau amal perbuatannya Yang menjadikan dosa itu terhapus Maka Allah akan kasih dia penyakit Untuk apa? Untuk melebur atau menghapus dosa-dosanya Yang ia perbuat Kemudian Di dalam sebuah hadis pun Dikatakan yang diruatkan oleh Imam Tirmidhi Dari sohabat Abi Hurairah Rasulullah bersabda Tidaklah bilahi Tidaklah bilahi Tidaklah bilahi maupun penyakit Yang diturunkan kepada orang Mumin baik laki-laki maupun perempuan Di dalam dirinya maupun anaknya Maupun keluarganya maupun hartanya Kecuali dia itu bertemu Allah Dalam keadaan tidak mempunyai dosa lagi Jadi beruntunglah Yang namanya manusia Tentu saja kadang sakit Kadang sehat Ya ketika sehat Pergunakanlah Waktu sehatnya Sebelum datang waktu sakitnya Ketika datang waktu sakit Tabah sabar Jangan banyak mengeluh Selalu menyebut Lepertikir La ilaha il Lallah Itu bisa menghapus Dosa-dosa Yang Pernah kita lakukan Baik sengaja maupun tidak sengaja Jadi sekali lagi Saya simpulkan Bisa jadi itu murni Apa sakit yang diderita itu murni Karena Perbuatan dosa yang dia lakukan Dan belum tentu Penyakit yang Dia alami itu Karena dosa yang dia Lakukan Begitu ya Ya namanya manusia Itu sekali ya Sakit juga Karena ketika tidak sakit Wah Seperti fir'aun ya Nanti bahaya Dihinggapi Rasa kesombongan Bahaya Ketika orang bermaksiat Karena sombong Kan sulit diampuni Beda ketika Maksiat dikarenakan Karena syahwat Tergelincirnya Nabi Adam Alayhi salam Saat memetik Pohon huldi Itu kan karena syahwat Atau kan keinginan Tapi Maksiatnya Atau dosanya Iblis itu karena Kesombongan Dengan mengatakan Mengapa Manusia Atau Adam Itu dijadikan Halifah Padahal Dia dengan saya itu Lebih baik saya Dia dijadikan dari Apa itu Tanah Sedangkan saya Dijadikan dari Nabi Muncullah kesombongan Dalam hati Iblis Sehingga tidak Diampuni oleh Allah Dan kelak Menjadi penghuni Neraka yang kekal Sekali lagi pesan Bagi saudara kita Yang punya penyakit Punya rasa sakit Hadapi dengan Tabah dan sabar Besok Anda itu akan Ketemu dengan Allah Dalam keadaan Tidak mempunyai kesalahan Berbahagialah Dan semoga Segera diberi Kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehat Walafiat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh